Terima kasih pemirsa dan kembali bersama kami di IDX First Session Closing. Negara adidaya Amerika Serikat akhirnya masuk dalam resesi setelah dua kali berturut-turut perekonomiannya dalam kondisi minus. Karena negara ini mempunyai pengaruh terhadap 60 persen, perekonomian global tentu harus diantisipasi oleh Indonesia. Karena Amerika merupakan salah satu mitra dagang Indonesia. Karena definisi, Amerika Serikat telah mengalami resesi. Negeri tersebut mencatatkan pertumbuhan negatif dua kali berturut-turut selama dua kuartal dalam tahun yang sama. Dalam pengumuman terbaru Biro Statistik, Produk Domestik Bruto atau PDB Amerika Serikat pada kuartal 2 2022 mengalami kontraksi atau negatif 0,9 persen secara tahunan. Sebelumnya, padahal di kuartal 1 pertumbuhan Amerika tercatat negatif sebesar 1,6 persen. Meski demikian, Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen membantah bahwa Amerika telah resesi. Menurutnya, kondisi Amerika saat ini dalam keadaan transisi. Alasannya penciptaan lapangan kerja di Amerika saat ini sedang berlanjut. Bisnis tetap tumbuh dan daya beli tetap terjaga. Apapun alasannya, Indonesia tetap harus meningkatkan kewaspadaan, inflasi Amerika yang telah mencapai 9,1 persen pada bulan Juni kemarin, berujung pada peningkatan suku bungacuan The Fed. Akibatnya, investasi yang ada di negara berkembang seperti Indonesia sempat banyak yang keluar. Berbagai sumber, ID Aksional. Pemirsa resesi merupakan istilah yang memang lagi banyak dibahas belakangan ini. Lantas apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan resesi? Kenapa kita masyarakat awam harus mengkhawatirkan resesi ini? Ya, resesi adalah sebuah kondisi perekonomian sebuah negara, di mana pertumbuhannya minus selama dua kuartal berturut-turut. Resesi ini bisa menyebabkan meningkatnya pengangguran hingga kebangkrutan ekonomi. Dan penyebab resesi ini beragam. Salah satunya pemirsa adalah karena guncangan ekonomi yang tidak terduga akibat inflasi, suku bunga tinggi, deflasi, dan masih banyak lagi. Dalam konteks sekarang, banyak negara terancam masuk ke jurang resesi. Salah satu faktor terjadinya resesi pemirsa adalah terganggunya pasokan pangan dan energi akibat perang yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina. Karena perang itulah memicu terjadinya inflasi semua negara. Dan Amerika Serikat sendiri merupakan salah satu negara yang perekonomiannya juga ikut terganggu. Secara teknik, Amerika sudah masuk ke jurang resesi. Dan tidak hanya Amerika, negara-negara di Eropa juga berpotensi mengalami hal serupa dalam waktu ke depan. Hal ini tentu dipengaruhi oleh keputusan Rusia yang akan menghentikan pasokan gas ke Eropa setelah sempat dibuka. Nah, Rusia kembali melakukan pembatasan dan memicu terjadinya pemadaman di sejumlah negara. Perekonomian global saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Belum usai pulih dari dampak pandemi COVID-19, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan bahwa situasi masih cair dan memang masih cukup dinamis. Kapital outfall bisa terjadi di banyak negara dan dengan sendirinya, hal-hal tersebut mempengaruhi kinerja rupiah ke depan. Dan kita simak pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani berikut ini. Pemirsa pernyataan Sri Mulyani menggabarkan bahwa apa yang terjadi di sebuah negara akan berdampak ke negara lain. Inflasi yang terus melambung hingga 9,1 persen di Amerika Serikat berujung pada peningkatan suku bunga acuan oleh The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat. Dan akibatnya, kapital outfall terjadi hampir di semua negara, termasuk Indonesia. Dan untuk mengantisipasi resesi Amerika Serikat ini, pemirsa apa sih sebenarnya yang telah dilakukan upaya-upaya dari pemerintah Indonesia? Berikut informasinya. Meski sudah diantisipasi oleh pemerintah dan sejumlah pelaku usaha, resesi di Amerika Serikat ini tentu memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia. Perlambatan ekonomi secara signifikan telah terjadi di hampir semua negara. Salah satu yang terdampak jelas adalah neraca perdagangan Indonesia. Perlambahan daya beli masyarakat Amerika dan penutupan bisnis akan berdampak pada kinerja ekspor Indonesia, karena Amerika merupakan salah satu mitra dagang Indonesia. Perlu ada antisipasi serius dari pemerintah, agar dampak resesi ini bisa diminimalisir. Salah satu yang mungkin dilakukan adalah mendorong diversifikasi segi komoditas ekspor dan mencari rekan dagang di kawasan lain, termasuk Amerika Latin dan negara sekitar lainnya. Seperti kita tahu, pemirsa Amerika Serikat memang merupakan salah satu negara yang menjadi mitra dagang strategis di Indonesia. Seperti yang disebutkan Ibu Sri Mulyani tadi, resesi yang terjadi di Amerika atau negara lain pasti akan memberikan dampak bagi negara berkembang dan juga negara emerging market seperti Indonesia. Ketika daya beli masyarakat Amerika rendah, industri banyak yang tutup. Tentu hal ini akan mempengaruhi permintaan produk atau barang atau komoditas yang dikirim oleh Amerika Serikat. Nah, pada titik inilah Indonesia perlu melakukan diversifikasi produk ekspor dan negara tujuan dari ekspor. Saat ini perdagangan dengan China masih tergolong stabil dan perlu terus dijaga agar permintaan komoditas tetap stabil. Apalagi China baru saja mengeluarkan komitmen untuk membeli 1 juta ton CPO asal Indonesia. Namun, China juga mengalami perlambatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi China hanya sebesar 0,4% di kuartal kedua tahun ini dan ini melambat dari kuartal 1 yang sempat mencapai 4,8%. Tidak hanya itu pemirsa, kondisi perekonomian negara Eropa juga mulai mengalami perlambatan karena terdampak konflik lagi-lagi antara Rusia dan juga Ukraina. Rusia memutuskan mengurangi ekspor energinya di kawasan tersebut yang berucung pada meningkatnya harga energi yang kemudian mengerek inflasi beberapa negara. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kinerja ekspor Indonesia ke Amerika Serikat pada Juni tahun ini adalah sebesar 2,46 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, Amerika Serikat merupakan negara yang menempati posisi ketiga tujuan ekspor Indonesia. Sementara untuk China, nilai ekspor Indonesia mencapai 5,09 miliar dolar Amerika per Juni kemarin. Sedangkan ekspor ke Uni Eropa tercatat mencapai 1,68 miliar dolar Amerika. Resesi di Amerika Serikat tidak hanya memberikan dampak ke Indonesia, tapi juga negara-negara lain. Dan Indonesia saat ini diuntungkan dengan kenaikan harga komoditas akibat perang antara Rusia dan Ukraina tadi. Namun tentunya kondisi ini tidak akan berlangsung seterusnya. Perlu dicari upaya lain agar tidak terlena dan agar perekonomian Indonesia ini tetap bisa terjaga. Beberapa waktu yang lalu dalam kunjungannya ke beberapa negara seperti China, Korea Selatan, dan juga Jepang, pemerintah menilai akan ada investasi dari ketiga negara tersebut yang akan masuk ke Indonesia. Dan diharapkan hal ini bisa memberikan dorongan atau sentimen positif bagi fundamental perekonomian Indonesia. Lantas pemirsa bagaimana sebenarnya kondisi perekonomian Indonesia saat ini? Kita simak tayangan berikut ini. Meski sempat masuk dalam daftar negara yang berpotensi mengalami resesi, perekonomian Indonesia saat ini sedang dalam tren yang positif. Selama semester satu tahun ini, APBN Indonesia dalam kondisi yang surplus. Hal ini diharapkan bisa digunakan untuk mendorong percepatan belanja untuk menangkal dampak resesi global. Bank Indonesia juga masih memungkinkan untuk melakukan intervensi untuk menjaga nilai tukar rupiah yang berpotensi melemah akibat capital outflow karena keputusan bank sentral di berbagai negara menaikkan suku bunga. Bank Indonesia sendiri masih mempertahankan suku bunga di level 3,5 persen. Indonesia sendiri saat ini masih diuntungkan akibat kebutuhan komoditas pangan dan energi yang tinggi akibat konflik Rusia dan Ukraina. Diharapkan hal ini bisa menjaga kinerja ekspor ke depan. Dari dalam negeri, sejumlah ekonom menyarankan agar pemerintah tidak menaikkan harga barang subsidi agar inflasi dalam negeri tidak terlalu tinggi. Informasi lainnya pemirsa datang dari Dana Monetary International atau IMF yang kembali membangkas proyeksi pertumbuhan tahun ini dan juga tahun depan. Di tahun 2022, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan dari 3,6 menjadi 3,2 persen saja. Sedangkan tahun depan turun dari awalnya di proyeksi 3,6 menjadi 2,9 persen. Perkiraan tersebut tidak lepas pemirsa dari situasi global yang makin dinilai tidak menentu dan semakin menekan sumber pertumbuhan global. Dan situasi tersebut membuat banyak negara di dunia akan mengalami gejolak inflasi. Nah, pada negara maju, Menteri Keuangan menyebut rata-rata inflasi akan berada di atas 6,6 persen. Sedangkan pada negara berkembang akan berada di kisaran 9,5 persen. Hal ini yang membuat Indonesia pemirsa patut waspada. Mengingat dampak lanjutan naiknya inflasi akan membuat situasi semakin sulit. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menyebut fundamental ekonomi Indonesia saat ini memang masih dalam kondisi yang baik. Nah, dengan masih kuatnya ekspor komoditas dan membaiknya neraca pembayaran, maka fondasi ekonomi nasional cukup positif. Sehingga tahun ini dan juga tahun depan diperkirakan masih dapat tumbuh untuk perekonomi Indonesia di atas 5 persen. Bagaimana kata pengamat ekonomi pemirsa? Menilai Indonesia masih jauh dari resesi yang mengancam sejumlah negara di dunia. Hal ini didorong sejumlah permintaan dalam negeri yang memang masih besar seiring dengan kegiatan ekonomi yang juga masih terus berjalan. Direktur Eksekutif Kor Indonesia, Muhammad Faisal menyebutkan, ancaman resesi yang dihadapi oleh Indonesia dipandang masih jauh jika dibandingkan dengan negara lain. Dan berikut pernyataannya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi kita, kami predisikan seperti ini, pada triwulan kedua, di kisaran 4,5-5 persen. Jadi ini lebih rendah dibandingkan triwulan satu, yang 5,01 persen. Di triwulan ketiga dan keempat, di semester kedua, kita predisikan 4 lebih rendah lagi, 4-4,5 persen. Sehingga full year 2022, proyeksi kita lebih rendah daripada proyeksi tadi di World Bank yang disampaikan Faisal, kan 5,1 persen ya. Nah, ini kita predisikan di full year 2022 lebih rendah. Nah, itu dia Pemirsa. Terlebih lagi, permintaan domestik masih sangat kuat. Bahkan pada kuartal kedua permintaan dan juga konsumsi di dalam negeri semakin meningkat. Meski jika secara keseluruhan belum boleh sepenuhnya. Selain itu, dari sisi investasi, Kor melihat investasi di tanah air ini masih terus meningkat, khususnya dari segi target 1.200 triliun rupiah pada tahun 2022 ini. Sedangkan untuk sisi perdagangan ekspor-impor Indonesia, mengalami permintaan ekspor pada tahun ini seiring dengan potensi resesi global. Tidak heran jika saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2022 diperkirakan, masih bisa berada pada angka 4,5 hingga 5 persen. Ya, resesi dari kondisi global khususnya Amerika Serikat memang ini patut diwaspadai oleh Indonesia karena Amerika merupakan mitra dagang dari Indonesia dan juga impact-nya terhadap perekonomian global seperti yang sudah disampaikan tadi mencapai sekitar 60 persen, Pemirsa. Tetapi kita juga tidak boleh terlain. Kita selalu mengantisipasi meski pemerintah menyatakan kondisinya masih akan cukup baik pada tahun 2022 ini sampai dengan tahun 2023. Namun langkah-langkah dari pemerintah ini harus terus digenjot, mungkin diversifikasi. Dari yang saat ini tertolong oleh komoditas seiring dengan perang yang terjadi di Rusia dan juga Ukraina, mungkin berikutnya apalagi nih, yang bisa membuat perekonomian Indonesia tetap mampu bertahan. Dan semoga hal ini, Pemirsa, bisa menjadi referensi juga bagi Anda dalam menjalani aktivitas ekonomi maupun bisnis lainnya. Terima kasih telah menonton!